Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang demikian, zahirlah Tuhan itu wajib wajib akal. Alih kerana Allah ada sifat basar, melihat, maka mestilah wajiblah wajib akal. Dengan maksud bersifat melihat, sama ada dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Sama ada, sama ada kita nampak, sama ada kita nampak, sama ada kita nampak, tapi Allah tetap juga nampak. Bukan mestinya kita nampak, maka Allah nampak, takkan Allah nampak, tidak, 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 tidak begitu. Tidak begitu. Jadi, kita tak nampak itu kita punya pasal. Itu kelemahan kita. Tapi Allah nampak juga, Allah dapat lihat juga, walaupun tak dapat dilihat oleh manusia. Sama ada ianya jauh atau dekat. Sama ada sesuatu itu jauh atau dekat, kita hanya boleh tengok yang dekat saja. Yang jauh kita tak nampak. Tapi Allah nampak jauh atau dekat. Waktu terang atau gelap, kita hanya terang saja boleh nampak. Gelap tak boleh nampak. Itu pun kalau terang sangat pun tak boleh nampak. Macam tengok matahari kan, terang sangat. Tak nampak matahari. Walaupun kita terang baru kita boleh nampak. Itu pun jangan terang sangat. Terang sangat tak nampak juga. Gelap lagi tak nampak. Jauh. Jauh kadang-kadang boleh nampak, tapi kalau jauh sangat tak boleh nampak. Kalau dekat bolehlah nampak. Kalau dekat sangat tak nampak juga. Banyak hal kita ni, lemahnya penlihatan kita ni. Dekat boleh tengok, boleh nampak. Tapi dekat sangat tak nampak juga. Nak nampak macam mana dekat sampai perkara tu ada dekat rupa mata ni, nak nampak macam mana. Banyak-banyak hal. Banyak hal kita ni. Zahir atau tersembunyi. Zahir nampak. Kita yang tersembunyi, kita tak nampak. Hati orang berkata-kata. Orang duduk apa-apa, kita tak nampak. Tapi yang zahir nampak. Zahir pun tak semua nampak. Ada yang zahir pun tak nampak. Tapi Allah semua nampak. Semua. Maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang, saya bertukar sebut di antara tahu dengan tengok, dengan nampak. Kenapa jadi bertukar kadang-kadang? Kerana tiga perkara ni boleh kita kata sama. Tiga perkara. Iaitu ilmu, samat dan basar. Ta'aluk dia adalah ta'aluk inkisaf. Dengan maksud, dengan Allah yang ada sifat ilmu, maka Allah nyata. Terang. Dapat tahu. Faham. Dengan ilmu. Allah yang bersifat sama, dengan Allah yang bersifat sama, maka Allah mendengar. Bila Allah mendengar, sama juga. Tahu. Nyata bagi Allah. Apa yang didengarnya. Sama ada bersuara ataupun tidak bersuara, kan? Macam tu juga basah melihat. Sama ada suara atau tidak, Allah nampak. Allah nampak bunyi, Allah nampak segala-galanya. Jadi, nyata juga pada Allah. Jadi, tiga ni lebih kurang sama. Dan malah kita guna istilah yang sama, iaitu ta'aluk inkisaf. Iaitu apa? Allah tahu. Allah tahu. Maknanya, Allah yang bersifat ilmu, tahu. Nyata bagi Allah. Apa yang berlaku, tahu lah. Kalau kita nak nisbahkan pada mendengar, apa-apa yang berlaku, tu Allah dengar. Maka Allah dengar, Allah tahu. Dia kembali kepada tahu, balik. Sedangkan Allah dengar. Dengar tu cerita lain. Tahu tu ilmu. Dengar tu sama basah tu melihat. Tapi, kita konar-konar, kita akan pergi kepada tahu juga. Sebab kita makhluk gitu. Contohnya, kita ada sifat lihat. Kita boleh melihat. Dengan kita melihat, maka tahulah kita. Dengan lihat, tahu. Sedangkan tahu tu cerita lain. Lihat tu cerita lain. Tapi, kita makhluk memang begitu. Dengan kita mendengar, maka tahulah kita. Kita akan nisbahkan tahu, 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 tahu. Sebab kita mendengar, kita tahulah. Sebab tu kita dengar. Dia dah, kita dengar. Tahu dah, tahu dah, tahu dah. Sedangkan tahu tu lain. Dengar tu lain. Jadi, Allah. Tiga ni, ta'aluk inkisaf. Nak sama. Iaitu terang, nyata. Tahu bagi Allah. Jadi, kalau kita kata, apa beza ilmu sama basah? Sebab, last kali dia pergi ke inkisaf. Last kali dia pergi ke nyata. Nyata bagi Allah. Allah mahamud dengar. Dengan Allah yang bersifat sama hanya, nyata bagi Allah. Maksudnya, nyata tu tahu ke lah. Tahu juga Allah yang bersifat ilmu. Nyata bagi Allah. Sebab Allah maha berilmu, maka nyata bagi Allah apa yang berlaku. Tahu juga Allah yang bersifat melihat. Basar. Dengan melihat, nyata bagi Allah. Apa yang dilihat tadi tu. Maka, nyata bagi Allah. Kita kata, tahu jugalah. Lepas dah tengok, oh, baru tahu. Itu makhluk. Tapi, Tuhan, kita tak boleh kata begitu. Walaupun sama-sama nyata, sama-sama inkisaf, tapi, ketiga-tiganya berlainan. Saya tak tahulah sampai ke tak sampai tahap ni. Sebab dia dah fardu kifayah dah ni sebenarnya. Cuma, dia agak menarik untuk dibincangkan. Iaitu kita mendengar, melihat ilmu. Tiga tu, last kali dia jadi satu je. Aku tahu, aku dah dengar. Maka, dia tahu daripada dengar tu, dia tahu. Aku tahu, aku dah tengok. Tahu juga. Aku tak dengar dan tak tengok. Tapi, aku tahu. Dia pergi-pergi dekat tahu. Dia pergi-pergi dekat ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu. Jadi, seolah-olah kita kata, kita ni bercampur-campur makhluk ni. Kita punya tu. Maksudnya, berbeza bagi Allah. Kita tak boleh kata sama. Mustahil bagi Allah, mempunyai satu sifat yang sama, yang dia panggil, tahsilul hasil. Ika dia, Ika-Ika. Ika je dia, martabat ni. Lain saya tak tahulah sampai ke tidak. Dia kembali, contohnya, Allah melihat. Dengan Allah melihat, maka tahu. Habis Allah tahu, walaupun tanpa melihat, sebab tahu. Tu sifat lain. Ilmu. Melihat tu lain. Jadi, dengan Allah melihat, maka Allah tahu. Allah melihat, maka Allah tahu. Jadi, maknanya, kalau lah, maknanya, melihat tu, maka Allah tahu. Allah berpengetahuan, tahu juga. Tahu juga. Jadi, apa guna ada dua sifat, iaitu melihat, dengan tahu. Sebab, last kali pergi kepada yang sama, maka mustahil Allah gitu. Nak fahamkan ke mana ni. Jadi, mustahil. Maknanya, bukan rugi, mustahil Allah ada dua sifat, yang mana, nantijahnya, keputusan yang sama, iaitu tahu. Mana boleh gitu. Makhluk tak apalah, kita nak isbah gitu. Jadi, yang kita kena pegang adalah, Allah maha melihat. Basar. Maka, dengan melihat tu, nyata bagi Allah. Nyata. Nyata tu, kalau bahasa Melayu, panggil tahu lah. Tahu, faham. Jadi, Allah maha melihat. Dengan melihat tu, maka nyata bagi Allah. Allah maha mendengar. Dengan mendengar tu, nyata bagi Allah. Allah maha berilmu. Dengan ilmu tu, nyata bagi Allah. Tiga-tiga nyata. Buat apa sampai tiga sifat? Satu sifat, cukup lah untuk menyatakan yang tadi tu. Tidak, tidak, tidak. Tiga-tiga ni nyatanya berbeza. Kita kena pegang gitu. Berlainan di antara, nyata, tiga perkara tadi. Iaitu, ilmu sama basar tak sama. Jika sama, jika sama, inkisaf yang sama, nyata yang sama, maka, akan membawa kepada, tahsilul hasil, yakni menghasilkan perkara yang dah terhasil. Maka demikian adalah mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Tiga-tiga tu beza. Macam mana? Itu faktor kifayah tu. Contoh eh. Kita bagi contoh kita. Okay. Kita tahu, ni remote. Kita tahu kan? Makhluk dengar, lihat, seperti, macam sama je. Tapi mustahil bagi Allah tiga-tiga, dia sebab dia sifat yang berbeza. Betul? Contoh, saya nak bagi contoh. Ni remote. Kita tak pernah tengok remote. Tak pernah. Tapi kita tahu. Kita tahu daripada mungkin kita fikir, kita tahu mungkin, satu alat, yang boleh ditekan-tekan, untuk buka aircon, kalau buka jadi sejuk, alat tu, dia alat kontrol jauh, bla bla bla. Tahu. Tak pernah tengok, tak pernah dengar. Ni. Tak pernah tengok dan tak pernah dengar. Kita tak bolehlah dengar. Tapi tak boleh tengok dan tak pernah dengar. Maka kita tahu. Kita tahu. Dengan cara fikir. Kita juga boleh tahu, dengan cara tak payah fikir. Tahu kita tu tak payah fikir. Istilah dia panggil tahu, sebenarnya bukan tahu, sebenarnya nyata. Tapi Melayu ni, semua dia bantai tahu. Nyata tu tahu semua. Tak apalah kita guna tahu dulu. Jadi, dengan dia fikir-fikir tanpa melihat remote, tanpa mendengar remote, maka tambah melihat dan mendengar remote. Tapi mendengar tak boleh nak bagi contoh dengan dengan remote. Tak bolehlah. Cancel, cancel. Radio, radio, radio. 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 Sebab kita nak bagi contoh makhluk. Makhluk tak boleh dengar remote. Allah dengar remote ni. Allah nampak remote. Allah lihat remote ni dan Allah dengar remote. Itu Allah. Kita tak. Kita hanya melihat je remote ni. Jadi, tukar radio. Radio. Ni radio. Kalau kita tak pernah tengok dan tak pernah dengar radio sekali pun, kita cuma fikir-fikir. Ada satu gelombar, FM, AM, bawa datang gitu gini, cakap kat sana, kat sini boleh keluar, ada speaker gitu gini. Kita fikir sendiri saja. Maka terjadilah satu box yang mana keluar suara di situ. Kita tahulah tu radio. Dengan cara fikir saja. Nyata bagi kita, apakah dia radio? Selain daripada tu, boleh juga kita nak tahu maklumat radio ni, tak payah fikir. Macam mana? Tutup mata, pakai tangan. Oh, macam ni. Radio. Maka kita dapat tahu dengan cara tak tengok, dengan cara tak payah fikir. Cuma dengan cara rasa. Kita dapat nyata bagi kita juga. Radio tu. Ada juga, kita tutup mata, tapi kita dengar. maka kita dapat nyata bagi kita radio tu apa. Ada juga, kita ambil radio tu tengok. Wui. Nyata bagi kita, radio tu apa. Jadi, untuk kita dapat maklumat radio tu, boleh dengan cara fikir saja. Boleh dengan cara rasa. Boleh dengan cara tengok. Boleh dengan cara dengar. Dan setiap maklumat yang kita dapat, cara fikir, cara pegang, adalah maklumat yang berbeza. Maklumat yang berbeza lah. Kita dapat. Jadi, tapi akhir sekali, dia kembali kepada satu, iaitu radio. Allah berbeza. Berbeza. Allah tahu tadi tu, Allah nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Kiah lah dengan kialah. Kita fikir tadi lah. Akal kita. Allah tak ada gitu, tapi kiah lah. Allah tahu je dengan sifat ilmu sesuatu itu. Dan bila Allah tengok, nyata juga. Kita tak bagi tahu lah. Sebab tahu tu ilmu, kita bagi nyata lah. Sebab nyata dengan tahu ni, kalau Melayu sama je. Bila kita tengok, Allah pun melihat. Melihat apa? Allah melihat, radio. Allah fikir. Allah fikir pula. Kita fikir. Allah tak fikir. Jadi, dengan sifat ilmu Allah, Allah tahu radio tu apa. Dan, Allah melihat radio, maka nyata bagi Allah radio tu. Dengan cara lihat pula. Mendengar radio, Allah tahu dengan cara dengar. Tak sama lah dengan cara kita. Tapi begitulah. Maka ketiga-tiga tu berbeza. Tapi kalau kita, ketiga-tiga tu, dia kembali kepada satu, iaitu radio. Konar kot mana pun, kita nak cerita radio tu je. Rasa ke, dengar ke, apa ke, tengok ke. Tapi, Allah tak sama, berbeza. Tiga tu. Jika sama, maka tahsilulah hasil, telah ada, telah terhasil, Allah, bukan apa yang baik, terhasil, menghasilkan perkara yang telah terhasil. Maka, itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Seolah-olah, sifat ilmu Allah tak, tak sempurna, kerana perlu dilihat baru sempurna. Nak kata itu radio. Tidak. Allah dengan sifat ilmu, dah tahu dah radio. A to Z. Dengan Allah melihat, tahu radio A to Z. Dengan Allah mendengar, tahu radio tu apa, A to Z. Semua tahu semua. Tapi, setiap tahu tu berbeza-beza. Kita tahu kembali kepada radio saja. Sebab, kalau Allah tahu macam kita last kali, mendengarka, melihat ke, tahu ke, pergi ke radio yang sama, maka buat apa Allah melihat dan mendengar radio? Cukup sekadar ilmu, Allah dah tahu dah radio tu apa. Tak perlulah melihat dan mendengar. Habis kalau melihat, untuk apa? Melihat kembali kepada sama juga, iaitu dapat tahu juga. Jadi, buat apa? Buat apa melihat? Sedangkan tak melihat pun tahu. Maka, mustahil bagi Allah. Maka, sifat ilmu, jika begitu, mustahil. Mustahil bagi Allah. Sebab, seolah-olah lemahnya Allah ni. Sebab, last kali dia menghasilkan perkara yang dah terhasil, iaitu Allah dah tahu dengan ilmu, dah tak payah melihat dan mendengar sekali pun. Maka, kita kata kan? Kita kata macam mana? Allah bermaha berilmu, Allah tahu radio tu. Bila Allah melihat, Allah melihat pun, Allah nyata pada Allah, radio itu, tapi tak sama dengan ilmu tadi. Lain cerita, lain-lain. Dan, bila Allah mendengar Allah, Allah nyata bagi Allah radio tu, tapi tak sama dengan melihat, tak sama dengan mengetahui tadi. Boleh tak? Beza, beza, beza. Cuma, dia masih lagi faduh kifayah sebenarnya. Masih lagi faduh kifayah. Jadi, hakikatnya, perbezaan di antara ketiga-tiga nyata bagi Allah, ataupun inkisaf, ataupun kita kata nyata bagi Allah, sifat ilmu, sama-basar, berbeza. Tak sama. Kalau sama, lemahlah Allah sebab, memerlukan tiga. Benda yang dah terhasil, hasilkan lagi. Dah hasil, hasil lagi. Jadi macam, tak bermanfaat. Tak bermanfaat. Jadi, maka, itu ada sifat-sifat yang lemahlah. Lemah. Maka, tak boleh disebabkan Tuhan. Kita tak. Kita dengar. Kita tahu dah benda tu. Kita tengok. Oh, yakin lagi. Sedangkan dengar. Kalau pendengaran kita sempurna, ataupun penglihatan kita sempurna, atau ilmu kita sempurna, dengan kita melihat je, kita dah complete set dah. Tapi, tapi bila kita melihat radio, kadang-kadang, pengetahuan kita tak sempurna lagi. Tengok pula, bertambah pengetahuan kita. Dengar pula, bertambah pengetahuan kita. Sebab kita makhluk. Maka, kita memerlukan beberapa panca indera untuk dapat, dapat kepahaman, mantap satu-satu perkara. Guna mata, guna rasa, guna telinga, guna macam-macam. Guna akal. Bahawa dapat. Allah tidak. Hanya dengan satu dah dapat. Tapi, kenapa ada melihat dan mendengar? Itu bak lain pula. Tahu yang lain. Nyata yang lain pula. Jadi, istilah dia panggil, hakikat, perbezaan ketiga-tiga, inkisaf, perbezaan ketiga-tiga inkisaf, perbezaan ketiga-tiga, nyata bagi Allah. Kalau Melayu kata, perbezaan ketiga-tiga, tahu bagi Allah. Kalau Melayu punya tahulah. Kalau masyarakatnya, dia tak bagi tahu. Tahu itu ilmu saja. Ketiga-tiga, nyata bagi Allah, hanya Allah dia tahu, dia tak sama. Kalau tak sama, istilah dia panggil, tahsilul hasil. Menghasilkan perkara yang dah terhasil, maka lemahlah sifat Allah. Sebab memerlukan dua-tiga untuk menghasilkan. Untuk menghasilkan satu perkara. Tentulah. Okey. Jadi, akal kita, menerima bahawa, Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. yang Cikgu Ratipa terkata, tapi mustahil bagi Allah ketiga-tiga itu, sifat yang berbeza. Yalah, betullah. Makhluk dengar, lihat. Betullah, bolehlah. Diterimalah jawapan itu. Jadi, mustahil. Jadi, akal kita menerima, bahawa, Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, mencipta alam ini, dan segala isi, isi alam ini, dan, salah satu perkara yang ada pada alam ini, adalah, keindahan, keindahan, bentuk dan warna-warna, yang tidak dapat dihitung banyaknya, yang Allah cipta. Allah cipta, alam ini, tapi alam ini Allah buat dalam bentuk, dalam banyak bentuk dan banyak warna. Berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai warna, yang tak dapat dihitung banyaknya. Adakah masuk akal, sang pencipta, yang mencipta berbagai jenis bentuk, yang sangat indah, berbagai jenis warna-warna, yang sangat indah, penglihatan, pemandangan, yang sangat indah, tiba-tiba, sang pencipta itu, buta, tak ada basar. Masuk akal. Tak masuk akal. Maka, dalil akli, akal kita menolak, bahawasanya Allah itu buta. Iaitu lawan daripada melihat tadilah, bahasa tadi. Kerana, ianya sifat kekurangan, buta-buta ni sifat kekurangan. Bila, bila Allah punya sifat kekurangan, maka, macam mana Allah nak cipta alam ini, yang mana alam ini penuh dengan bentuk-bentuk. Orang buta, dia tak tahu bentuk, dia tak tahu warna. Itu orang. Allah kalau buta juga, dia tak tahu lah. Macam mana bentuk, macam mana warna, sebagainya. Tiba-tiba, dia boleh buat bentuk, dan boleh buat warna. Maka, dalil akal menolak. Allah itu buta, maka pasti Allah itu bersifat dengan basar. Melihat. Dalil akal. Dalil akal. Sifat basar. Dalil akal sifat basar adalah, jika Allah tidak mempunyai sifat basar. Maka Allah buta. Kalau Allah tak ada sifat basar, maka Allah buta. Yalah, tak ada sifat melihat, butalah lawannya. Jika Allah buta, niscaya, niscaya Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalaulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan, sebab buta itu kurang, niscaya Allah tak boleh buat alam ini. Jika Allah tak boleh buat alam ini, niscaya alam ini tak ada. Hukum alam ini tak ada adalah mustahil, kerana alam ini telah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada alam ini dah ada, tentulah Allah telah menciptakannya. Nyata daripada Allah telah mencipta alam ini, tentulah Allah bersifat dengan kesempurnaan. Tengoklah alam, tak caya. Bila Allah bersifat dengan kesempurnaan, tentulah Allah bersifat dengan melihat basur. Kebanyakan kitab akan mendatangkan dalil nakli Al-Quran apabila membicarakan tentang sama' dan basur. Sama' dan basur. Termasuk juga kalam. Termasuk juga kalam. Kalam. Sama' basur kalam akan didatangkan yang akan didatangkan dalil nakli. Kerana boleh dipertikaikan lagi dalil akal tadi. Kita kata kalau Allah itu buta, maknanya Allah bersifat kekurangan. Betul. Kalau Allah itu bersifat kekurangan, Allah tak boleh buat alam ini. Itu yang dipertikaikan. Tak semestinya kalau buta, tak boleh buat alam. Buat alam ini dengan sifat kudrah. Bukan dengan basur. Maka kalau buta pun, boleh buat alam. Jadi, koneksi kekuatan dalil akal ini tak kuat sangat. Dia tak sama dengan dalil akal kudrah. Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Dalil akalnya sangat kuat. Tak ada ayat Quran pun boleh terima. Macam mana? Kalau Allah tak berkuasa, macam mana dah buat alam ini? Cukup. Tak payah buat datang ayat Quran. Maka akal kita akan mengatakan, bahawasanya, mustahil Allah itu lemah. Allah mesti kuat. Allah mesti kuasa. Allah mesti ada sifat kudrah. Begitu saja. Tak payah Quran. Tak payah Quran. Sangat kuat dalil akal. Tanpa Quran pun tak boleh dinafikan. Tapi, dalil akal tentang basar, termasuk samak dan basar, dia agak tak kuat sangat. Dan dia boleh dipertikaikan. Kata, kalau Allah buta, macam mana nak buat alam ini? Dia pertikaikan macam mana? Kalau Allah buta, buat alam dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah yang buat alam ini. Allah yang bersifat kudrah yang buat alam ini. Buta pun boleh buat. Banyak orang buta buat bubu, buat bakul, keraftangan. Buta. Itu bahawa manusia. Allah maha kuasa. Maka Allah boleh buat walaupun Allah buta. Kan dia terganggu sikit dalil akal tadi. Tapi kalau iradah, kudrah iradah, ilmu, nak tolak macam mana? Tak payah pakai Quran. Allah ni ya keadaan ilmu. Jahil kot. Tak boleh. Kerana kalau jahil, tak mungkin boleh buat alam ini. Tengok badan kita pun tak mungkin satu yang jahil boleh buat badan kita yang penuh dengan kompleks. sangatlah ada darahnya, ada jantungnya, jantung tak berhentinya. Jantung pula ada empat dia punya saluran. Kalau mana-mana saluran tersumbat pula, ada saluran yang kedua, ketiga, keempat. ada macam-macam. Macam-macam. Kompleks sangat. Tengok jantung tu. Tengok pula kaki. Tengok kaki dua. Kaki ada dua tak jatuh. Kalau kita tengok itu saja, cukup dah. Tak mungkin yang buat kita ni jahil. Maka mesti yang ilmu. Tanpa ayat Quran boleh. Connectionnya sangat kuat. Dalil akal tu sangat kuat. Tapi kalau basur dan samak, dia tak kuat sangat. Dia boleh dipertikaikan, kata Allah maham melihat. Allah maham mendengar. Apa buktinya? Kalau tidak, macam mana Allah nak buat bunyi-bunyian kalau Allah pekak? Macam mana Allah nak buat warna-warna dan bentuk-bentuk kalau Allah buta? Eh, buat. Tuhu dengan kudrah. Allah yang bersifat kudrah boleh buat walaupun buta. Maka, dua sifat ni, samak dan basur, setengah ulamak tambah kalam, didatangkan ayat Quran untuk menguatkan dalil akal. Allah sendiri kata, dia maham melihat apa yang kamu kerjakan. Okey, complete set. Pakai dalil akal, tak berapa kuat sangat. Tambah dalil, kata Allah sendiri kata. Allah sendiri kata, dia maham mendengar, maham melihat. Maka, kuatlah dalil itu. Kita membicarakan tentang dalil kerana tanpa dalil kenal Tuhan, khilap ulamak ada kata kapir, ada kata berusaha, kan? Percaya taklit, percaya jazam sungguh, tapi tak ada dalil berusaha. Jadi, kita tengah bincang-bincang dalil. Dalil akal semata-mata, memadai, kecuali, sahamak dan basur, dalil akal kena tambah sikit dengan dalil Quran, nakli. Okey. Yang demikian, sambung lagi. Yang demikian, apabila seseorang ada kepercayaan seperti itu. Seperti itu macam mana? Allah maham mengetahui ilmu, Allah maham mendengar, Allah maham melihat. Dan fokus kita dekat Allah maham melihat. Ada kepercayaan yang Allah maham melihat. Tiada dapat, tiada nafsunya tunduk. Tunduklah nafsu kita di bawah titah perintah Allah SWT. Dengan memperbuatkan, dengan memperbuatkan apa yang diperintah, apa yang Allah perintah buat. Kenapa? Ya Allah tak tahu kot. Tak boleh kata begitu. Allah maham melihat. Dah pegangan tadi Allah maham melihat. Jadi, kalau kita buat apa-apa, menyorok-sorok pun, tetap Allah tahu juga. Bukan Allah tahu, Allah melihat juga. Tahu tu lain, nampak? Tersasul lagi. Kenapa? Kita sebab melihat, tersasul dengan tahu. Tersasul dengan tahu. Sebab, kita punya makhluk ni, dia sekali. Tahu, melihat, mendengar tu sekali. Sekali. Dengan melihat, dah dapat tahu. Sedangkan Allah tahu cerita lain, lihat cerita lain, mendengar cerita lain. Dia akan tersasul lepas tu. Jadi, maka, nafsu tu tunduk di bawah perintah Allah. Yang mana, buat apa yang Allah suruh, kerana Allah nampak, Allah tengok, Allah melihat, Allah maham melihat, sama ada kita sorok ke, kita tak sorok ke, kita buat tempat gelap ke, tempat terang, semuanya Allah maham melihat, Allah melihat. Bila perintah yang Allah suruh, kena buatlah, sebab Allah maham melihat. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa yang Allah tak bagi buat, tak boleh buat, walaupun sorok-sorok. Kerana Allah maham melihat. Kita tak boleh kata gini, apa yang Allah larang, kita buat. Kita buat juga. Sepatutnya jangan buat, sebab Allah maham mengetahui. Betul tapi salah. Betul tapi salah. Betul Allah maham mengetahui. Tapi, kenapa dia, kita kata, kau jangan buat gini, 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 gini. Kerana itu larangan. Sepatutnya kata, Allah maham melihat. Allah tengok, Allah nampak. Bukan Allah tahu. Tapi kita sebut juga, tak apalah. Tadi tu Allah je buat. Allah larang tu. Jangan buat. Ni dia buat kenapa ni yang Allah larang ni. Allah tahu tau. Allah tahu tau. Bukan tahu. Allah maham melihat. Tapi memanglah Allah tahu. Tapi itu bicaraan tahu. Bicaraan tahu. Memanglah Allah maham melihat dan Allah maham mengetahui dalam masa yang sama. Cuma dalam bila kita nak, nak cerita tentang perbuatan kita yang dilihat tadi, kita ni sebah lah Allah maham melihat. Bukan Allah tahu. Kalau Allah tahu tu boleh juga. Tapi macam tak apa-apa kena sangatlah. Memang Allah tahu juga apa yang kita buat. Tapi yang kena macam, jangan fikir bukan-bukan. Sangka buruk dengan orang, sangka buruk dengan Allah. Allah maham mengetahui, baru kena. Baru kena. Barulah kena. Sebab kita kata berkaitan dengan dalam hati dia. Allah tahu. Dua berkata-kata, bercakap-bercakap dalam hati. Bercakap-cakap dalam hati tu. Jangan duk cakap-cakap dalam hati, kata orang jahat gitu, gini gitu. Jangan cakap-cakap dalam hati. Allah maham berdengar. Wow, kena. Kalau kita kata sebab, kalau kita kata Allah tahu, tak kena. Tapi memang Allah tahu. Tapi, kita cerita tentang berkata-kata, maka, dia punya takluknya kepada dengar lah. Kita kata Allah maham berdengar. Tapi, kita Melayu semua cakap tahu. Tak apa lah. Macam mana kan? Jadi, kalau cerita tentang perbuatan nampak tak nampak, maka nisbahkan Allah maham melihat. Kalau, cerita tentang bersuara tak bersuara, kata-kata hati dan sebagainya, mengumpat sebagainya, kata Allah maham mendengar. Kalau kata benda yang tak termasuk melihat, mendengar, kata Allah maham mengetahui. Baru kena. Tapi, kita Melayu, melihat pun, last sekali Allah maham mengetahui, mendengar pun, last sekali Allah maham mengetahui, tahu pun Allah maham mengetahui. Hantam sajalah, janji betul. Tak cantiklah dia punya jalan tu. Tapi, okay je. Allah nampak apa yang kita buat sebab bincang sifat perlihat. Ya. Ya. Okay. Baca sikit lagi. Kerana ia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Dalam kitab kita cantik. Dia tak kata kerana ia percaya kepada Tuhan ada tahu ia. Tak. Tak cerita. Saya tahu, saya lihat. Habis itu Allah tak tahu ke? Allah tahu lah. Tapi nak cerita pasal tahu, Allah tahu lah. Tapi kita cerita pasal melihat, maka kepada Tuhan ada melihat dia. Melihat dia. Tak kala itu, lepas dah tahu Allah melihat apa yang kita buat, gelap, dalam gelap, dalam tak gelap, dalam terang dan sebagainya, semua Allah tahu, Allah melihat. Tak kala itu, bangkitlah semangatnya. Bangkit semangat itu, maksudnya bersemangatlah dia, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Wah, kau mencuri tu, curi tu, Allah tahu tu. Tak kena connection. Kau mencuri tu, walau bukan. Kau mencuri tu, kau ingat apa ni. Kau mencuri, dia kata tak ada orang nampak. Aku curi pun tak ada orang nampak. Kita kata, kau mencuri tu, memanglah tak ada orang nampak, tapi Allah tahu. Tak kena connection je, tapi bolehlah. Kau tak ada orang tengok tu, kau mencuri. Tak apa, tak ada orang tengok, boleh. Kau curi tu, Allah melihat. Baru kena connection je. Gitu je lah Cantik lah ni kitab kita Jadi bila kita Bila Sekali pun tidak dilihat oleh manusia Ada setengah tok guru Dia tak bagi Dia kata gini Untuk kita merasai Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Allah maha berkuasa Dan sebagainya Jangan letak maha Jangan letak maha kat depan Habis kata macam mana Allah maha Allah mengetahui Allah melihat Allah mendengar saja Habis kalau Allah mendengar kita Kita pekak Kita buta Kita bisu Allah mendengar Kenapa kita boleh mendengar Sebab Allah bagi Baru terasa Yang kita duduk dengar Kita duduk cakap Kita duduk dengar Kita duduk Lihat ni adalah Pemberian Allah Kalau kita kata Allah maha melihat Kita melihat Tapi Allah maha melihat Seolah-olah Seolah-olah je Seolah-olah Seolah-olah Kita melihat Tapi tak power sangat Allah lagi maha melihat Maka ada Nisbah manusia Kat situ yang melihat Sedangkan Makhluk adalah buta Allah yang bagi Deria lihat kat kita Jadi itu untuk Merasai lah Tasawufnya Jangan cakap Allah maha melihat Cakap Allah melihat Kalau orang kata Allah melihat Apa Allah maha melihat Tidak Allah melihat Kalau Allah melihat Kita melihat Sama lah kita dengan Allah Kita buta Allah melihat Kita buta Jadi tak perlu Nak dimahamahkan Ada Tok Guru kata gitu Boleh juga Lagi mantap tu Pegangan tu Allah mengetahui Makhluk jahil Kita jahil Jahil terus Allah mendengar Kita pekak Barulah Kita dapat rasa Allah semata-mata Allah je mendengar Melihat Mengetahui dan sebagainya Kita langsung tak ada Tapi kalau kita Allah maha berkuasa Kita kuasa juga Allah maha berkuasa Kita kuasa kecil Allah kuasa besar Maka terasa kita masih lagi berkuasa Allah maha mendengar Kita mendengar biasa Allah maha mendengar Maka mendengar Kita tak power Tapi mendengar juga Allah mendengar lebih Lebih lagi Tapi kita ada juga Bahagian kita iaitu mendengar Ada juga Maka tak mantap Allah maha melihat Kita melihat Allah maha melihat Kita melihat Allah melihat Sungguh memang Sungguh Gelap, tegang dan sebagainya Kita melihat juga Tapi kurang power Tapi kita tetap melihat Maka ada bahagian kita melihat Maka kita tak boleh Nak besar sangatkan Allah Sebab kita ada juga sikit Cuma kita kurang power Jadi macam mana Nak elakkan perasaan begitu Dengan cara Terus potong Allah melihat Kita buta Allah mendengar Kita pekak Allah berkuasa Kita lemah Semualah Apa-apa Allah berkendak Kita tarak kendak Tapi kalau ada kendak Kita perasan je Macam kita nak Kita perasan je Macam kita kuat Kita perasan je Macam kita lihat Kita perasan je Macam kita dengar Kita perasan je Macam kita cakap Dan sebagainya Sebenarnya tak Kita perasan shock sendiri Maka kita rasa diri kita kecil Terasa makhluk tak ada apa-apa Itu antara teknik Macam mana nak rasa Rasa ni tasawuf yang ni bukan pegang Ingat saya boleh beritahu Kita ulang banyak kali Kita bahas pegang bukan rasa Saya sahaja masukkan unsur rasa kat situ Rasa adalah tasawuf Dalam masalah akidah Dia pegang Pegang Walaupun tak ada rasa Yang penting pegang Rasa tu nanti Sampai nanti Saja saya nak masukkan unsur rasa Sebab Kita dalam hidup Dalam beragama Kita perlu pegang Kita perlu beramal Zahir Dan kita perlu rasa Iaitu tasawuf Saja masukkan kat situ lah Yang demikian Dikehendakkan Yang demikian Dikehendakkan Seseorang Beriman kepada Sifat Tuhan Dengan iman yang sama Pendapatannya Dengan pekerjaannya Supaya berbetulan Amalannya Dengan kepercayaan Yang menyelamatkan Daripada pangkat munafik Yang demikian Dikehendakkan Jika dah Dah dapat Faham begitu Allah maha melihat Makhluk ni buta Ya Beriman begitu Dengan iman itu Kepada sifat Tuhan Dengan iman Jadi Maka Kita beriman tadi Sama macam Pekerjaan kita Sama macam kita buat Kita cakap Kita pegang Dan kita buat tu sama Supaya berbetulan Amalannya Dengan kepercayaan Kita percaya apa Allah maha melihat Dan kita Merasai Allah maha melihat Maka Apa Pekerjaan Perbuatan Yang kita buat Mestilah Berbetulan Dengan apa Yang kita pegang Kita pegang Allah maha melihat Kita buat ni pun Macam Allah maha melihat lah Jangan kita pegang Allah maha melihat Tapi buat Macam Allah tu buta Allah maha melihat Ya Allah maha melihat Ya Allah maha melihat Tapi dia buat dosa Seolah-olah Macam Allah tu buta Jangan gitu Maknanya Pegangan kita mungkin mantap Tapi Kita tak ada rasa Kat situ Pegangan Allah maha melihat Tapi buat juga kenapa Sebab tak ada rasa Tapi pegang tu Yang wajib tu Jadi dia kata Bolehlah dapat rasa Jika pegang Sungguh-sungguh Allah maha melihat Bila nak buat apa-apa Sepatutnya Perbuatan kita Mestilah Berbetulan Selari Dengan apa yang kita buat Jangan kata sahaja Macam mana pun Jika dia kata Allah maha melihat Dia pegang Allah maha melihat Tapi dia buat Tu lawan Seolah-olah Macam seolah-olah Macam Allah tak nampak lah pula Tak boleh kata dia Kufur tak beriman Tak boleh lah Sebab dia pegang dah betul Dia pegang dah betul Cuma dia Kau sik berdosa lah Kat situ Itu maksud dia Dan Dengan begitu Dapat menyelamatkan Daripada Pangkat munafik Dengan macam tu Taklah jadi dia munafik Sebab orang yang kata Dia pegang Allah maha melihat Kenapa dia Buat perbuatan dia Dalam sehari-sehari Harian Macam Allah tu buta Duduk rasuah ke Duduk apa-apa lah Buat dosa-dosa Macam Allah tu buta Pula engkau ada buat Tapi engkau kata Dan engkau berpegang Allah maha melihat Munafik sungguh Kata lain Pegang lain Buat lain Nak terlepas Daripada Pangkat munafik Apa yang pegang Apa yang cakap Itulah yang buat Jika tidak Munafik lah kita Iaitu Cakap lain Pegang lain Buat lain Nak elak Daripada munafik Habis Ada satu Kisah Yang terakhirlah Ada satu kisah Seorang anak murid Mereka Merasai Tentang ketuhanan Anak murid Sangat dikasihi oleh Seorang guru dia Sangat Guru dia memang Cukup sayang Dekat anak murid Seorang Menyebabkan Anak murid yang lain Dia jealous Cemburu Akhir sekali Sampai dekat Tok guru tadi Ada anak murid yang lain Semua jealous Kerana Tok guru asyik Melebihkan Sayang dekat Anak murid seorang ni Kenapa dia seorang Apa lehebatnya dia Sama macam kita orang Kenapa sayang dia lebih Akhir sekali Bila tok guru dapat Dengar desas Desus itu Maka tok guru itu Memberi seekor Ayam seorang Setiap anak muridnya Kita kali ni Buat kenduri Ayam Makan kari ayam Kita buat kenduri Kita masak Korma ayam Soap ayam Maka Dia beli ayam banyak-banyak Dan dia bagi Setiap anak murid dia Seekor Seorang Bagi pisau satu Dan Dia kata Dekat anak murid dia tu Kita akan makan lah Tapi kau pergi Sembeleh Dengan satu syarat Kau pergi Sembeleh Di tempat yang Tak ada siapa pun Lihat Tak ada siapa pun Lihat Kau pergi Maka anak murid dia Dengar arahan tadi Dan lepas tu Kau bawa datang Ayam tu dekat aku Aku nak tengok Siapa yang lulus Lulus Iaitu Pergi sembeleh Di tempat yang Tak ada siapa pun Nampak Maka semua anak murid dia Pergilah Bertai baran Ada masuk hutan Ada pergi Pergi kat sungai Ada macam-macam Ada masuk rumah Masuk bilik Duduk bawah rumah Panjak pokok Macam-macam Anak murid dia Bertai baran Semua pergi Semua pergi Hilang Tunggu punya Tunggu Pergi bersembunyi Masuk gua Apa semua Tunggu punya Tunggu punya Tunggu akhir sekali Seorang datang Tengok bahawa ayam dah mati Tak ada orang yang tengok Ini Tok Guru Tok Guru tengok Okay Nanti saya bagi markah Yang kedua Sampai Yang ketiga Sampai Semua Sampai Akhir sekali Sampai anak murid Yang dia sayang Yang orang jelas Dia bawa datang ayam Masih lagi Hidup Tunggu dia kata Kenapa Engkau tak semelih Engkau tak dengar Arahan aku ke Arahan aku Pergi semelih Di tempat Yang tak ada Siapa Yang melihat Engkau pergi Bawa datang ayam Hidup-hidup lagi Kenapa Anak murid Dia Yang disayang tu Dia kata Kemana sahaja Aku pergi Tak ada tempat Sembunyi Setiap tempat Yang aku pergi Aku merasakan Ada yang melihat Kat mana Ceruk mana Aku masuk Aku yakin Dan aku tahu Bahawasanya Allah maha melihat Maka aku pergi Kat mana-mana pun Aku tak boleh Semelih Sebab itulah Aku bawa datang ayam Masih lagi Maka Fahamlah Anak murid Yang jela Yang lain tadi Mengapa Dikasihi Guru Yang seorang ni Dia bukan Semata-mata Mengetahui Dan berpegang Bahawasanya Allah maha melihat Dia siap Rasa lagi Dia pegang Dia tahu Dia rasa Rasa tu Tak ada dekat Anak murid yang lain Hanya dekat dia Sorang je Rasa tu Maka kerana Itulah Aku sayang dia Lebih pada yang lain Kerana Dia merasakan Di mana-mana Di bawah Pengawasan Allah Di bawah Kekuasaan Allah Di bawah Penglihatan Allah Maka Fahamlah Anak murid yang lain Kerana Yang kita nak Nombor satu Adalah pegang Allah maha melihat Nombor dua Kena zahirkan Allah maha melihat Cakap Yang ketiga Kena merasai Allah maha melihat Tapi yang fardu'ain Pegang 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 tu fardu'ain Iaitu Allah maha melihat Dan yang Yang merasai itu Dia bukan fardu'ain Merasai Allah maha melihat Kalau kita Merasai Bagus Kalau kita Tak merasai Allah maha melihat Lupa Kita namanya Lalai Itulah maksudnya Kita ni Lalai 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 bukan Lalai tak semayang Aku ni Lalai dulu Tak semayang Bukan Itu malah Lalai Lalai ni Bukan tak semayang Lalai Lalai ni Adalah Tidak merasai Apa siapalah Kekuasaan Allah Tidak merasai Allah maha Allah mendengar Tidak merasai Allah maha melihat Tidak merasai Tapi dia bukan Fardu'ain Dengan maksud Dia bukan Mesti merasai Kalau tak merasai Berdosa Tidak Berpegang tu Yang wajib Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengetahui Dan lain-lain Allah maha berkuasa Semua-semualah Itu tahu Dan sebut dekat mulut Zahirnya Rasa Kalau dapat rasa Allah maha mengetahui 24 jam Terbaik Tapi kalau Kita akan lupa Dari tengah Duk shopping Lupa Allah maha mengetahui Lupa Allah maha melihat Lupa Allah maha mendengar Tengah duduk mengumpat Tengah membawang Lupa Allah maha mendengar Memanglah kita Memanglah kita Begitu Jadi bila kita begitu Maka kita namanya lalai Kita tu lalai Jadi macam mana Nak bagi tak lalai Nak bagi tak lalai Perkukuhkan Amalan Zahir Iaitu semua yang baca Quran Yang tu lah Yang wajib semua buat Yang tunak-tunak Buat-buat-buat Maka dengan kita beramal Dengan Ibadah Zahir Maka kita Allah bagi Supaya tak lupa Sentiasa ingat Jangan campur pula Ada orang dia campur Pegang dengan Dengan ingat Dengan rasa Dia pergi campur Kita sentiasa kena Merasai Bahawasanya Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha berkuasa Jika kita tak merasai Kita lupa Kita tak merasai Maka kita dah Tidak beriman lah Kapirlah kita Kerana itulah Kerana itulah Sabda Nabi Akhir zaman nanti Umat aku Kapir Siangnya Malamnya beriman Oh Mengaguk tu Itu campur Bukan Bukan Pegang Fardu'ain Tak pegang Kapir Wah senang Tak pegang Kapir Iaitu tak pegang Allah maha melihat Maknanya Allah buta Memang lah Kapir Kita pegang lah Dan Kita Merasai lah Macam mana Nak rasa Kadang-kadang lupa Itu nama kita Lalai Jadi macam mana nak kuat Adakah kita nak merasai Merasai Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Dengan kita sentiasa Untuk fikir Kenapa Aku tengah ni ni Allah maha mengetahui Allah maha mengetahui Bengong Salah tiga hari Kita buat gitu Mana boleh main paksa gitu Kenapa Jolong kerah Sebab tak nak bagi hilang Allah maha berkuasa Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Tak nak bagi hilang Jadi gila iseng Lepas pada tu Mana boleh main paksa Sekadar kita pegang Allah maha mengetahui Allah maha berkuasa Allah maha melihat Allah maha mendengar Semua tu Kita pegang Cukup Rasa tu Kalau ada Alhamdulillah Kalau tak ada Nak buat macam mana Lalai Kita kan lalai Jadi macam mana Tak nak bagi lalai Itu makam satu lagi Caranya Memperbanyakkan Ibadah Zahir Banyak baca Quran Banyak zikir Maka tak lalailah kita Lama-lama-lama Allah bagi kita Automatik Merasai Melihat Af'al Perbuatan Apa yang ada Nampak Allah Nampak Allah Nampak Allah yang buat Allah yang buat Nampak terasa Allah maha mendengar Macam mana naknya tu Tak boleh berlakon Berlakon Jangan kering Kongkeng Berlakon jadi bengong Tak boleh Berlakon je depan orang Subhanallah Subhanallah Berlakon Balik rumah Tak ada Nasi lapar Tengah hari Tak makan nasi Siang bukan main Subhanallah Itu lakonan Dia tak gitu Dia tak gitu Balik masuk rumah Masuk bilik Habis panah 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 Lanjang Panah Panah Buka baju Takpe Malaikat ada Sedangkan orang yang Merasai sebenar-benar Dia malu dengan Malaikat Dia tak ada Main telan-lanjang Tapi kenapa Dulu orang bukan main Punyalah Jaga Jaga bukan main Bukan main Masa Masa Depan orang Luar Tapi dalam rumah Jahanam Kenapa gitu Sebab dia lakon Dia paksa Tak boleh Benda tu tak boleh paksa Habis tu nak buat macam mana Kita pegang cukup lah Lepas tu mudah-mudahan Allah bagi rasa Allah bagi rasa Dapatlah rasa Kalau Allah tak bagi macam mana Kalau Allah tak bagi Boleh buat lagi Banyakkan ibadah Zahir Banyak macam korang Banyak zikir Banyak semua Banyak tahjud Akhirnya Allah akan bagi Secara natural Allah akan bagi Bukan main Paksa-paksa Sebab saya ada Kenal orang yang main Paksa-paksa Dia paksa Tapi kat belakang Kita tahu dia Perangai macam mana Bukan perangai jahat Maksudnya Tak seperti Di depan orang Bukan kata dia jahat Bukan Tapi depan orang Kenapa Begitu sangat Teratur Bercakap Menjaga Percakapan Gerakan dia Perlahan Pakai tongkat Dulu tak ada tongkat Betul beli tongkat Subhanallah Allah Allah Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad Ada Mak Arif Sukun Wajibul Gunah Semua cukup Tapi kat belakang Lama tak Jumpa saya Main Hidup lagi Dia cakap Eh kata Macam Bukankah Mula-mula Kena paksa Berlakon Dulu ke Dia Maksud Yang kena Berlakon Itu Bukan Berlakon Merasai Bukan Bukan Yang Berlakon Merasai Tidak Merasai Tak boleh Nak berlakon Kecuali Kita Sorang-sorang Sorang-sorang Boleh Sebab itu Berlakon-berlakon Kena paksa-paksa Ketika Sorang-sorang Aje Depan orang Jangan berlakon Tak boleh Berlakon Kita Kena sentiasa Berjaga-jaga Berjaga-jaga Sahaja Tapi Kalau Belakang orang Yang itu Boleh berlakon Contohnya Kalau-kalau Kita Mengingat Dosa-dosa Kita Tiba-tiba Tak Tak boleh Keluarkan air Mata Walaupun Ingat dosa pun Tak boleh Keluar Maka Kita sorang-sorang Yang itu Kita berlakon Menangis Yang sebut Berlakon Berlakon-berlakon Paksa-paksa Adalah Berlakon-berlakon Ini adalah Kalau Seorang-seorang Seorang-seorang Kita Tiba-tiba Allah Masalli Wasalli Wa'alaikum Allah Masalli Alaikum Kita seorang-seorang Kita panggil berlakon Itu tak apa Tapi kalau depan orang Apa Berlakon apa Berlakon Buat baik Eh Nak buat baik Bukan perlu berlakon Memang kita kena Buat baik Faham Kena faham juga Maksud tu Dia kata Habis tu Kita ikut lah Diri kita jenis Jenis Apa Jenis kasar Maksud tu Maka kita kasar Depan orang Eh bukan Bukan maksud tu Bukan kita ikut Apa yang kita Nak buat Apa yang kita boleh buat Tidak Kita buat Ikut syariat Yang boleh buat Kita buat Cakap dengan orang Yang baik-baik Cakap dengan baik-baik Itu dia tak panggil Berlakon Itu dia panggil Paksa diri Untuk Buat baik Yang tak boleh ni Berlakon ni Masa macam Berlakon Dia tengok Subhanallah Ciptaan Allah Masya Allah Itu berlakon Tapi kalau dia Jenis kasar Tapi depan orang Dia cakap baik Itu paksa diri Itu kena buat Sebab baik tu kena buat Ada beza sikit tu Masa dress orang-orang Boleh je nak berlakon Ya Jangan depan orang Depan orang Jangan berlakon Jangan berlakon Depan orang Yang nak berlakon ni Belakang orang Berlakon tu maksud Kita mengajar diri kita sendiri Mengajar diri kita sendiri Jadi Kalaulah Kalaulah Kita kata Habis saya ni Cakap je ni kasar Tapi Berlakon Cakap Lembut-lembut Itu bukan panggil berlakon Kita tak panggil berlakon Itu dia panggil Dia memaksa dirinya Untuk menjadi lebih baik Yang kita kata berlakon ni Rasa 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 tu Itu yang tak boleh berlakon Rasa tu Rasa tu jangan berlakon Macam 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 ni nak cakap Makan-makan Terasa ni'mat Allah MashaAllah Kenapa Ni'mat Allah Allah Alhamdulillah Ya Allah Itu berlakon Apa benda Paksa Seperti dia kata Tuan Guru Ahmad Rozaini Itu paksa Diri untuk jadi baik Bukan paksa rasa Dia lain Perbuatan kita buat baik Paksa Rasa Itu tak boleh Paksa rasa adalah Ketika seorang-seorang Paksa Perbuatan kita untuk jadi baik Sebab kita tak berapa nak baik Itu memang kena lah Syariat tu Syariat Habis Sebab tu Maka Sebab tu lah Saya tak nak ajar tasawuf Ada orang dah rasa dah Tengok Ada orang merasa Sentaplah Apalah Sabar dulu Sabar dulu Tak boleh lagi Tak boleh lagi InsyaAllah Kita mengaji Bak pekah Bak tawhid dulu Kalam Berhenti kalam Bak kalam akan datang Sambung Wallahualam Sejam lah Cukup-cukup Sejam InsyaAllah Siapa yang nak bergerak esok Esok lah Esok yang nak gerak esok Untuk datang ke Semetar Jaya rasa Itulah Itulah kita Itu namanya kita ni lalai Sekejap Jaya rasa Lepas tu hilang lah Sekejap lagi Kena nescapi Pekat sikit Tak berboh Gula Hilang lah Allah tu Sedak lah Nescapi Sedak Sedak Gok Gok Jangan berboh Gula Pekat-pekat sikit Hilang lah Nak macam mana Tapi ingat balik Alhamdulillah Allah bagi Rasa Okay Lepas tu hilang Lepas tu hilang Jangan minum Merasai kebesaran Ni'mat yang Allah bagi Setiap saat Itu berlakon Siapa yang Bergerak Malam ni ke Berhati-hati Di jalan raya Atau bergerak Pagi esok Ada yang duduk dekat KL tu Mungkin dia boleh gerak Pagi esok Subuh kot Bergerak untuk datang Esok Atau lusa Lusa Kalau ada yang dekat-dekat Bergerak lusa Yang jauh sikit Bergerak esok Hari Jumaat Maka Jumaat esok Jadi Hati-hati yang raya lah Nanti kita datang Nak daurah kita ni 11 bulan 3 Hari Sabtu tu Mudah-mudahan semua sampai Saya dapat tahu Daripada Kedah pun ada wakil Alhamdulillah Daripada Selangor ada wakil Oh pakat-pakat Ada lah ke Mantap Jadi Esok Hari Jumaat Kuliah Ada kuliah esok Hari Jumaat Esok hari Jumaat Ada kuliah Sebelum Jumaat Pendek-pendek lah Kuliah ringan-ringan je Sebelum Jumaat ni Dia tak ada berat-berat pun Baca musoli pun Santai-santai Sebab Orang bukan datang nak Dekat kuliah kan Orang datang Semua Jumaat Lepas tu Lepas tu Malam tu Ada kuliah maghrib Dekat Pelindung Pelindung Tasik Surau Lepas tu Malam tu Kita ada perjumpaan Geng-geng yang ada Buat Buat ni Boleh jumpa Kita nak jumpa Hari Jumaat Malah esok lah Malah esok Lepas tu Hari Sabtu pagi tu Ada Kuliah dekat Kuliah subuh Dekat Masjid Pelindung Kumpul kat situ Dan lepas pada tu Pukul 9 Mulalah program Darah kita Sampai pukul 9 sampai 10 tu Dia punya Apa dia panggil Orang datang Gitu gini Nak sign Blah-blah-blah Semua Gimik tak gimik Tak apa-apalah Kemudian pukul 10 Lebih kurang Kita start Darah kita Sampai Zohok Sampai pukul 1 Lepas tu rehat Kejap Sambung balik Sampai Asar Lepas pada tu Habis balik-balik Apa semua Semua dah balik Mana yang nak balik Malam tu Malam tu Hari Sabtu malam Ada siapa yang Bagi nama Boleh jumpa lagi Kita makan kat mana Santai-santai lah Yang tu Malam tu Lepas kuliah saya Dekat Jaya Gading Masjid Jaya Gading Hari Sabtu malam tu Lepas Jaya Gading tu lah Pergi mana-mana Entah Kemudian Makan mana-mana Santai lah Kemudian Hari Ahad Pagi tu Sebelum nak check out tu Pukul 12 tu Jumpa sekali lagi Ada di Masjid Masjid Salahuddin Al-Ayubi Indraman Kota 15 Kuliah Subuh kat situ Lepas pada tu Kita pergi sarapan Mana-mana lagi Lepas tu Pakat-pakat Bersurai Kenapa saya cakap sekarang Sebab lepas ni Tak jumpa dah online je ni Lepas ni Kuliah Maghrib Saya tak cakap dengan Sampai-sampai dah Lepas tu Hari Sabtu dah Tak ada dah Sebab Malam esok tak ada Talaki Malam esok Sepatut ada Talaki kan Tak ada Meraihkan Orang jauh datang ni Jadi Program kita Penuh lah Jadi Moga bertemu lagi Dalam zoom Pada minggu hadapan Atau minggu satu lagi Atau bulan puasa nanti Wallahum'alam Tangguh dulu Kita sudahi Dengan tasbih Kafarah Dan Salah Subhanakallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah